Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat-sahabat falak semuanya dan sahabat-sahabat maneku sahabat kaji bareng semua yang selalunya mantangi channel ini ya dalam kesempatan kali ini saya tidak memberikan tutorial coding dulu ya disini saya mau share tentang aplikasi ini Logo Fit Plus yang ini di aplikasi ini gitu ya untuk apa ini bisa membuat icon atau bisa membuat logo gitu ya contoh ini yang sudah saya buat seperti yang kalender HIT ataupun Keyboard Finder ini saya buatnya dari aplikasi ini kita buka ya cari aja di apa Playstore dan tinggal download gitu tampilan pertama seperti ini mau buat apa gitu ya kita buat logo ya kita pilih logo aja supaya kota logo ini ingin saya buat untuk menggantikan logo logo bawaan Android ini aplikasi primeris yang saya buat ini algoritma Jane Muse ini nanti di lain waktu kita coba masuk ke coding awal bulan gitu ya dengan algoritma yang sudah ada dan tinggal kopas hapus hapus hitung bisa copy ataupun kita share ini dan ini ingin saya buat logonya gitu ya supaya nggak apa ini namanya muncul bawaan Androidnya nah biasanya kita suka pembak di sini saya ingin buatnya ya sesuai selera aja gitu ya dan ini iklan maklum muncul gratisan karena ini iklan gratisan iklan gratisan aplikasi gratis tambah logo tinggal cari saja yang mau dipakai itu ya cari yang gratis saja gitu ya yang gratis kemudian pilihnya ini adalah saya buat science saja ya cari yang mendekati coba kita kesain nah algoritmanya kita pakai apa gitu ya ini bisa kita gabung-gabung gitu ya misaf awal bulan kita pakai apa ya ini nanti bergantung selera sih gitu ya mau seperti apa yang dibuat saya lihat tadi di awal yang lumayan adalah ini ini apa ini ini kalau aplikasi gratisan muncul iklannya banyak ada ya metak ke dalam besar begini ini bisa kita perkecil perbesar sesuai ukuran gitu ya ada apa saja ini warna bisa kita ubah sesuai yang kita suka ini ada beberapa step ya ada empat step saat tiap gambar yang kita masukkan step pertama sudah tentang warna ini bisa kita buat begini kalau seperti ini suka-suka kalau diputar kalau utama ada hal yang kurang pas ini kalau di nol itu gini bisa dibuat 3D cuman nah ini ada apa ini namanya kalau pengen mendapatkan semua akses semua fitur ya bisa bayar bulanan atau tahunan nanti saja ini oke ini saturasinya opacity ya saya kasih tulisan nanti di bawahnya gitu nah oke ini apa ini warna ya bayangan ini cara bayangannya oke setelah Cuman sudah selesai oke oke kalau ingin tambah tag tambah teksnya ini epimeries kita pakai ya punya jenjen 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 beberapa macam pilihan font bawaan bisa custom bisa font plus apa ini ini jenjen 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 nah begini aja ini garis bawah mau pakai miring atau gimana gitu ya merubut ini ukuran oke ada 6 langkah kurang besarkah segini epimeries wow atau dibuat melingkar begini nah begini tambah agak besar dikit agak ke atas ini oh ini yang tadi ya kita buat oh oh miring ya tidak center kita buat nah centernya disini di fitur air dia terserah unding kita nolkan saja normal kayak tadi gimana ya nah font warna bisa dirubah agak gelap supaya bisa dilihat ini seperti tadi kita tambahkan 3d dikit nanti kita kasih bayangan bayangan di mana ya bayangan di tab sebelahnya air ini nah oke sudah sudah kalau sudah dirasa cukup ya cukup atau kalau memang teman-teman yang ingin nambah kasih foto nah tinggal tambahkan gambar gitu ya saya saya tadi motor purnama pilih itu ya kalau gambarnya bagus kalau celek gak usah lah gitu ya ini ada penghapusan fitur ini ada penghapusan fiturnya bisa dihapus gitu cuman saya gak biasa pakai ini ya hapus ya udah gak jadi gak jadi pakai tambah foto ini gradient background apa ya ya gradient background lupa di buat solid atau gimana atau apalah itu ya kita ganti ganti boleh kalau kurang ingin nambah logo lagi kok berubah bisa gitu ya tambah ini bisa pilih yang mana gitu ya kalau memang sudah cukup dosa sudah gini aja gitu ya tokoh kayaknya kurang gitu ya tambah logo apa gitu tapi melihat situ algoritma coba matematis matematika ada ya matematika ya pendidikan adanya nah hmm kita kasih sebuah apa ya kita cari cari yang cocok aja hmm dan bebas kita tambah kalkulator apa ya kita tambah kalkulator apa ya pencil abstraksi dari sebuah logaritma nah there is nothing kita tambahkan yang berhubungan sajalah hmm jadi kalau kita pakai begitu itu enak untuk melakukan untuk melakukan perubahan warnanya nah nah oke kalau begitu aja dulu ya kita oke saja oke kita kira-kira pelatur ini kalian sebagai isi ya kalau dirasa cukup sudah tidak perlu kita ganti yang lain ini ada tombol save simpan konsep unduh cpg unduh pnc latar transparan gitu ya kerabat logo kita unduh pnc nya saja kita ganti nama ee epimerice karena mau saya buat itu itu epimerice ada di folder unduh oke saya rasa ini selesai kita coba lihat dulu apakah ada galerik ada dimanakah posisinya ini kita cek posisi detail ada di mana mana detail detail rincian ada di pictures logo bit oke kita rubah logo dari epimerice ini supaya tidak apa namanya ini logo bawaannya saja sebelumnya kita pindah dulu ya atau kita copy di sini ada internal picture cari pixel di sini ada logo bit nah yang kita buat terakhir copy saja saya taruh di project saya apimerice nah kita taruh di dimanakah nyimpan gambar di di dimana rest ada drawable layout values value ada cuman gini saja ya taruh di drawable saja salin di sini kita rename saja tidak panjang-panjang ganti nama icu nah dan perhatikan gunakan huruf kecil semua sudah kita buka aplikasi AIDA yang ada ini terkait tentang ini ini AIDA saya pakai AIDA biasa buat ini ya untuk merubah icon kita di dimana saudara di dimana 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 dimanifes nah kita cari icon icon ini kita ganti di ijo ada drawable enggak perlu nyari kalau yang pakai yang apa namanya satunya itu AIDA satunya mode ini banyak menu akan perlu ekstra kita coba save dulu apakah bisa dibaca kalau tidak terjadi error berarti bisa dibaca kita running aplikasinya lumayan nunggu kalau running teman-teman biasanya kan juga begitu update coba lihat disini sudah berubah epimeries update buka apakah aman aman tidak ada masalah coba lihat oke ya gps nya klik oke sudah muncul lalu kita hitung bulan hitung saya langsung ngapus ngapus semuanya hilang ini gitu ya nah kita lihat nah sudah berubah icon nya gitu ya jadi itulah cara bagaimana kita membuat icon sendiri gitu ya icon sesuai keinginan kita bisa sih kita langsung kasih foto seperti ini ya tinggal kita buat masjid saja gitu ya kalau kita buat logo yang sudah ada atau teman-teman pengen berkreasi sendiri bisa pakai aplikasi ini lebih simpel sih daripada pakai kanva ngedit foto kalau ini kita bisa buat sebuah model vektor gitu loh jadi lebih enak oke silahkan dicoba selamat mencoba dan semoga berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh